...nafestasi terbaik untuk siapkan kita, kemudian semuanya, sehat semua, panjang semuanya, yang akan mati dan akan menjadi edukasi buat kematian mereka, diharapkan kita. Memangkan itulah kematian bawah, yang saya lihat, yang selamat menurut, yang selamat menurut saya, selamat menurut saya. Selamat menurut saya, selamat menurut saya. Sudah menurut saya, selamat menurut saya, saya yakin memberikan terima kasih, menurut saya berapa, apa tanda Pak 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 Pak? Selamat menurut saya, kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan dan pemerintah, saat ini Alhamdulillah, dan pemerintah juga memberikan apresiasi berkaitan dengan pengembalian yang dilakukan sebesar 5,3 miliar. Dan piagam penghargaan tersebut, itu akan kami jadikan cabut buat kami dan seluruh pegawai saya untuk memberikan yang terbaik, dari yang terbaik yang sudah kita lakukan. Dan kedatangan beliau ini memberikan hubungan kepada kejaksaan, support kepada kejaksaan terhadap kinerja kejaksaan, bukan hanya kejaksaan saja, tetapi beliau artinya peduli dengan pemerintah, kabupaten, pasangan banyak. Yang pertama, memang integritas itu merupakan sesuatu hal yang langka. Kejujuran itu sulit tidak banyak kita temukan. Penemuan yang terjadi di masyarakat ialah bahwa segala sesuatu yang baik itu tidak begitu seksi di media, dibicarakan banyak. Tapi justru hal-hal yang negatif, yang top. Untuk itu harapkan kita ke depan. Ini adalah edukasi buat masyarakat. Dan muka adat harus tampil di atas, di depan untuk menyatakan integritas itu penting. Pembangunan daerah kita, pembangunan negara kita, pembangunan tatanan adat pun sama halnya. Integritas, kejujuran itulah yang modal utama kita untuk bisa kita bina, kita restarikan budaya kita juga. Apa harapan kita ke depan? Harapan budaya ke depan ialah bahwa masyarakat kembalilah untuk bisa mendukung sepenuhnya semua prestasi terbaik dari aparat kita dan tugas kita. Yang berbuat sesuatu untuk kebaikan Bersanam Barat, kebaikan masyarakat, dan negara kita. Dan jadikan contoh terbaik semuanya yang dilakukan ini. Mudah-mudahan jadi contoh juga untuk lembaga-lembaga kita nyawain, OPD-OPD-DK. Terima kasih. Dan ketika pegawai kita datang ke kantor setidaknya dia baca. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ayo Terima kasih telah menonton!